Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya atau Margen Fising apa kabar semuanya mudah-mudahan anda dalam keadaan sehat walafiat banyak rezeki panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Baik lagi bersama saya atau Margen Fising seperti biasa saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas ya umpan ikan mas kali ini edisi umpan ikan mas kukus menggunakan bahan yang sangat simpel mudah didapat di toko umpan di sekitar anda khususnya di kolam pemencinan ya biasanya umpannya banyak yang terjadi di situ karena saya memakai bahan yang cukup simpel enggak diubat dukung terus Jangan lupa merikin Fising dengan cara like comment share dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya jangan lupa share sebanyak mungkin ya biar teman-teman anda tahu apa yang anda tahu tentang kita mempunyai ikan langsung saja kita ke bahan-bahannya ya untuk bahan yang pertama saya menggunakan ada nempati pelet itu raja udang telur satu ini ada daugannya yang sudah saya pisahkan ya dari ininya dan ada susu-susu mak kental ya dan ini hanyirannya saya menggunakan daging ikan nila ini yang sudah saya rebus tadi ya ini tinggal proses pemisahan antara duri dan eh dagingnya ya langsung saja kita masuk ke pemisahan durinya ya untuk pemakaian daging ikan nilainya itu bebas ya kira-kira secukupnya saya udah karena ini ikannya kecil-kecil pakainya agak banyak ini saya ya untuk daging ikan nilainya sebelum ini dikukus dulu ya kira-kira nanti dua sendok makan ya dagingnya nanti ya ini terserah beberapa ekor karena ikannya kecil-kecil yang penting takarannya dua sendok makan atau tiga sendok makan untuk hanyiran dalam ya ini ini salahnya musuh tadi untuk yang segera gini mungkin pemakaiannya agak banyak ya oke inilah jadinya seperti ini ya cukup ya ini kira-kira 2 atau 3 sendok makan daging ikan nilanya yang setelah dipisahkan dari duri-durinya langsung kita masukkan ke tempat yang lainnya untuk langsung masuk ke dalam penghalusannya langsung dihaluskan langsung kita haluskan dulu ya sebelum dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung kita masukkan telur sini telur saya pakai semuanya putih sama kuningnya untuk telur bebas mau pakai telur ayam pakai bau telur bebek juga boleh penting telur selamat menikmati masukkan susu susu pakai 2 sendok makan langsung kita aduk lagi dan yang selanjutnya tambahkan raja udang 1 sendok makan ini umpan simple murah ya tapi jangan dilihat murahnya insya Allah ikan mau makan ya dan ini ada dogan dogan hancurkan dulu ya sampai benar-benar halus misalkan yang agak masih muda ini jadi teksturnya bisa hancur sempat hancur ini nanti sebelum ke dogan kita masukkan pelaci itu ya pakai satu bungkus terus aduk kembali selamat menikmati selamat menikmati dan tambahkan waper nebati ya ini yang aroma apa rasa keju hancurkan dulu hancurkan dulu pakai dua bungkus ya jika tidak ada nebati bisa pakai keju keju yang matangan atau yang lapisan kita aduk kembali ya sampai benar-benar menyatu selamat menikmati dan yang terakhir langsung kita masukkan dogan yang tadi sebelumnya sudah saya becek-becek ya ini biar teksturnya agak udah halus ini dogan pengganti karak ya ini bisa sebagai pengganti santan aduk kembali ya yang terakhir bahagian selamat menikmati 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 Dipipikan seperti ini ya Oke langsung kita ke pengukusan ya Ini 10 atau 15 menit ya Sampai benar-benar matang ya Oke inilah umpan yang setelah direbus Atau dihukus ya 10 sampai 15 menit Kira-kira teksturnya sudah kenyal, sudah matang ya Nanti jika mau mancing tinggal tambahkan perbungkus ini Tambahkan deho 5000 atau 2 sendok makan ya Terus untuk pengeras bisa kalau nanti ini kelembekan Bisa pakai peracitu atau telur penyu Dan bisa juga dengan kino ya Ini bebas ya, ini masuk Oke itulah tutorial racikan umpan ikan emas yang sangat sederhana ya Edisi umpan ikan emas kukus Semoga cocok di tempat anda Dan salam setrik, salam satu habis, salam jalan melengkung Sukses selalu untuk anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh